Tidak mudah ya untuk menjalankan amanah, untuk memwujudkan kesejahteraan sosial itu sendiri. Artinya memang harus mengorbankan syahwat, entah itu mungkin akan material, entah itu mungkin syahwat kekuasaan, supaya bisa memwujudkan amanah itu Bang Godens. Ya bahwa manusia itu punya syahwat itu normal ya. Menjadi abnormal itu kalau manusia itu dikuasa oleh syahwatnya. Nah dikuasa oleh syahwat itu indikasinya kan banyak sekali ya. Bagaimana pemimpin misalnya hanya memperhatikan keluarganya, memperhatikan anaknya, itu yang abnormal. Tetapi yang normal itu syahwat itu dikekang, dikendalikan untuk memimpin negeri dan untuk memakmurkan rakyat itu. Tidak memakmurkan segelintir orang. Demikian juga misalnya dalam penggunaan sumber daya alam gitu ya. Bagaimana penggunaan sumber daya alam itu sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, tidak untuk kepentingan segelintir orang gitu. Sama halnya misalnya dalam bidang politik, dalam bidang hukum juga. Hukum itu dipakai untuk menertibkan kecertiban masyarakat, bukan untuk menguntungkan sekelompok orang gitu. Nah hal-hal seperti ini butuh pengorbanan, butuh pengendalian diri untuk mengendalikan syahwat. Bukan syahwat mengendalikan orang gitu. Oke, nah kalau ini relevan dengan tema live event Idul Ahta kali ini, kita sambil menyaksikan. Ini Presiden Jokowi sedang meninjau hewan kurban yang akan diberikan dan nanti akan dibagikan kepada para penerima kurban pada tahun ini. Bang Godens, kalau kita lihat kan tadi, dan ini fakta ya, kalau kita lihat banyak para pedagang kurban, hewan kurban, ini memang masih banyak begitu. Kalau biasanya itu udah Idul Ahta udah kosong ya, karena banyak yang berkurban. Tapi di sisi lain jumlah fakir miskin kan bisa dibilang tidak terlalu berkurang secara sikrikan. Tapi ada pernyataan bahwa ekonomi kita segar katanya. Nah jadi bagaimana sih memaknai kurban ini dalam mewujudkan pemerataan ekonomi itu tadi? Karena kalau kita berbicara, kita kaitkan Idul Ahta itu kan semua harus setara ya. Pada saat misalnya wukuf di Arofah, semua itu setara. Artinya kesejahteraan ekonomi juga harus setara dan tidak ada kesenjangan. Nah kalau melihat kesenjangan ini saat ini masih ada di Indonesia seperti apa? Ya betul sekali, ekonomi segar itu kan dilihat dari angka-angka statistik. Angka statistik itu tergantung dari sudut pandang kita. Tetapi faktanya bahwa banyak sekali ketidakmampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada sisi lain kita lihat jumlah angka kemiskinan di negara ini kan belum terlalu turun secara signifikan. Itu artinya masih butuh kemauan keras pemerintah, kerja keras pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Apalagi misalnya kalau kita berbicara tentang konstitusi. Di dalam konstitusi itu kan tegas sekali dikatakan fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Tetapi fakir miskin dan anak terlantar itu ada di depan mata kita tidak pernah dipelihara oleh negara. Nah hal-hal seperti ini, apa yang ideal dengan tindakan nyata itu perlu selaras. Jadi apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan harus sama gitu. Itulah pengorbanan, dari pengorbanan paling utama itu bagus bahwa kita berkorban dengan apa hewannya. Tetapi pengorbanan yang paling utama itu mengendalikan sahabat hasrat tadi. Untuk tidak untuk kepentingan diri sendiri tetapi benar-benar sesuai dengan janji jabatan, sumpah jabatan memakmurkan rakyat gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Gondens. Namun kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali dalam live event Idul Adha Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.